Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi dalam kuliah mekanika klasik seharusnya sesi ini saya mampaikan secara sinkronus di hari Rabu kemarin tapi mohon maaf karena kondisi yang kurang sehat kemarin sehingga saya terpaksa menjadikan sesi ini menjadi sesi video asinkronus baik, saya lanjutkan terakhir kita sudah membahas mengenai sumbu prinsipal sumbu prinsipal inersia dimana sumbu prinsipal ini adalah sumbu yang sedemikian rupa kalau kita pilih maka tensor inersia kita akan hanya berupa matriks diagonal matriks diagonal ini sangat menyerahanakan problem dan bagaimana cara mencari komponen dari matriks diagonal itu kita kemarin sudah turunkan bahwa kita akan dapatkan solusi I sebagai problem persamaan linier seperti ini persamaan linier ini punya solusi yang non trivial jika determinan dari matriks ini tidak nol oh sorry nol determinannya nol problem mencari determinan ini mereduksi matriks ini atau determinan menjadi persamaan polinum untuk I dalam hal ini polinum order 3 jadi bentuk umumnya seperti ini secara umum ada 3 ada 3 akar I1, I2, dan I3 inilah yang kita ambil sebagai nilai dari I1, I2, dan I3 yang merupakan komponen diagonal dan komponen tak nol dari tensor inersia baik sekarang saya akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ini mungkin pembahasan terakhir yang berguna jika kalian menghadapi UAS tentang apa yang dinamakan sebagai sudut Euler sebagai sudut Euler atau Euler Angles setiap rotasi setiap rotasi secara umum di 3 dimensi setiap rotasi bagi apa? bagi benda tegar di 3 dimensi dapat selalu diparametrisasi dengan dengan 3 sudut yang saling independen 3 sudut yang saling bebas saya akan saya akan menggunakan notasi V Teta dan Psi untuk melabel ketiga sudut tadi ya dan disini harap dipahami bahwa V dan Teta ini tidak selalu berkaitan dengan koordinat angular dan azimut pada koordinat bola ya ini memang 3 sudut yang anotasi yang saya gunakan untuk memparametrisasi setiap rotasi di ruang 3 dimensi yang perlu saya garis bawah adalah dapat selalu artinya rotasi apapun Anda punya benda tegar Anda lakukan rotasi sembarang dalam ruang 3 dimensi maka Anda bisa selalu lihat bahwa rotasi tersebut dapat diberikan atau dapat diparametrisasi dengan 3 sudut sudut V Teta dan Psi saya akan menjelaskan apa itu V Teta dan Psi sebelum saya jelaskan teorema ini teorema ini pertama kali digagas oleh Euler itulah kenapa sudut yang kita bahas dinamakan sudut Euler jadi ini merupakan salah satu teorema yang sub grup dari apa yang kita namakan teorema Chasless bahwa setiap perpindahan suatu benda tegar itu dapat selalu dinyatakan sebagai rotasi plus translasi itu yang ditambahkan sebagai teorema Chasless disini saya hanya akan memfokuskan pada rotasinya saja pada pada rotasinya saja maka bagian rotasinya dapat selalu diparametrisasi dengan tiga sudut ruang tentunya ada banyak sekali tiga sudut ini tidak unik artinya ada banyak sekali kemungkinan pemilihan definisi sudut yang bisa kita konstruksi misalnya saya bisa mengambil misalnya dalam koordinat tiga dimensi saya ini arah saya akan mengambil X1 X2 X3 seperti biasa pada koordinat tiga dimensi seperti ini saya bisa mengambil pemilihan sudut rotasinya atau rotasinya pada sumbu dari masing-masing koordinat ini jadi misalnya saya mengambil rotasi pertama pada arah sumbu X1 jadi ini rotasi ini orang namakan saya ambil V rotasi kedua pada arah sumbu X2 ini teta rotasi ketiga pada arah sumbu X3 ini Psi dalam bidang aeronetika atau applied dynamics dinamika terapan konvensi ini lazim digunakan orang namakan sudut V ini sebagai sudut sudut raw teta ini sebagai sudut yaw maaf saya koreksi ini sudut namanya sudut pitch ini sudut yaw ini raw pitch yaw berarti teta V itu adalah sudut misalnya dari X3 ke X3 aksen atau X2 ke X2 aksen teta adalah sudut oke maksud saya V adalah sudut rotasi di bidang X2 X3 gitu ya teta adalah sudut rotasi di bidang X1 X3 dan C adalah sudut rotasi di bidang X1 X2 ini contoh pemilihan sudut Euler yang mungkin dan ini misalnya bisa saya tunjukkan misalnya ini bisa kita temui pada kasus kalau boleh saya izin untuk menunjukkan satu laman Wikipedia yaitu Aircraft Principle Axis di sini di laman Wikipedia kita bisa melihat sudut-sudut rotasi inilah yang biasa dijadikan pegangan bagi dunia penerbangan role ketika Anda punya pesawat role itu adalah rotasi kalau ini misalnya saya ambil arah sumbu X ini arah sumbu Z dan ini arah sumbu Y maka saya bisa mengambil sumbu aksial pesawat ini searah dengan sumbu X dan rotasi searah sumbu aksial ini adalah rotasi roll namanya rotasi searah sumbu yang memotong pesawat menjadi dua ini adalah sumbu pitch rotasi pitch dan rotasi yang sumbu yang terkelurus dengan bidang aksial ini adalah sumbu Y rotasi atau rotasio ini salah satu konvensi tiga sudut yang digunakan dalam dunia aeronatica kalau bisa saya kita lihat di sini orang itu namakan itu istilahnya Tate Brian Engels Tate Brian Engels baik itu salah satu konvensi yang bisa kita pilih tapi saya tidak atau dalam mekanika klasik kita cenderung untuk memilih konvensi yang lain konvensi yang lain yang kita memilih ini pertama kali bentuk konvensi ini dipilih oleh Euler itu sendiri dan kedua ini lebih menggambarkan lebih menggambarkan rotasi benda tegar secara umum saya akan mengambil contoh sebagai berikut jadi saya akan mengambil ilustrasi sudut Euler yang akan kita bahas ini adalah sudut yang memparametrisasi suatu spinning top spinning top itu bahasa Inggris untuk gasing gasing yang berotasi jadi kalau ini yang kita gunakan sebagai sudut Euler akan saya gambarkan ini di sama X1 X2 dan X3 apa yang saya masuk dengan spinning top tadi spinning top itu misalnya gini saya punya misalnya saya punya saya punya suatu gasing kalau Anda memutar gasing Anda akan melihat bahwa gasing itu akan bentuknya cenderung berputar berotasi dalam kondisi atau konfigurasi seperti ini yang berputar Anda bisa ilustrasikan bayangkan ini salah satu sumbu putarnya kalau Anda punya gasing pertama kali gasing ini sumbu biru muda ini akan berhimpit pada sumbu biru ungu ini jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda punya gasing Anda putar gasing itu pada kondisi awal kondisi awal adalah gasing itu berdiri tegak jadi tipnya ini ujung gasing ini tepat di lantai ini adalah lantai bidang X1 X2 katakanlah lantai dan sumbu gasingnya ini sejajar dengan sumbu X3 lalu Anda putarkan rotasikan berikan torsi dan Anda lepaskan gasing akan berputar setelah cukup menunggu beberapa saat gasing akan relatif berputar dalam kondisi seperti ini jadi tidak tepat tegak seperti tadi akan mengambil salah satu bentuk pilihan konfigurasi geraknya adalah bentuk seperti ini posisi gasing ini posisi rotasi gasing ini bisa diparametrisasi dengan tiga sudut saya akan menggunakan ilustrasi gasing ini untuk menjelaskan tiga sudut tadi sudut yang pertama apa sudut yang pertama adalah Anda bisa pertama tentunya Anda lihat disini adanya rotasi adanya gerak deviasi dari X3 jadi sumbu sumbu aksial gasing ini terdeviasi dari sumbu tegak dari sumbu X3 sudut ini kita namakan sudut theta jadi sudut theta disini identik dengan sudut theta yang ada di koordinat bola lalu lalu apalagi yang kedua adalah bahwa gasing ini sendiri berputar terhadap sumbu rotasinya berputar terhadap sumbu rotasinya terhadap sumbu aksial maka ini gasing ini sendiri nanti bisa bayangkan dia berputar seperti ini maka dia punya sumbu atau saya perlu saya perlu perpanjang ini rotasi kedua adalah rotasi terhadap sumbu aksial yang sendiri yang saya namakan sebagai besi sudut rotasi ketiga sudut rotasi ketiga anda perhatikan bahwa selain berotasi terhadap sumbu aksial dan dia bergerak terhadap sumbu X3 bolak-balik dia juga akan badan gasing ini akan memutari sumbu X3 jadi disini dia akan kalau boleh saya ambil seperti ini jadi 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 kita bayangkan ini terjadi rotasi nanti kita jelaskan rotasinya ini bisa kita anggap sebagai koordinat setelah rotasi dan rotasi ini diparametrisasi oleh sudut V jadi disini ketiga sudut tersebut V dan V disini rotasi pada bidang X1 X2 jadi V disini persis sama seperti sudut azimuth pada koordinat bola di V theta dan Psi inilah sudut Euler yang akan kita gunakan atau Euler angles baik mungkin saya perlu modifikasi untuk alasan akan memudahkan kita nanti saya akan menggunakan koordinat inersianya ini atau fixed frame-nya ini kerangka inersianya ini saya gunakan dengan aksen jadi XI aksen ok ok maaf saya naruh nya sa ok 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 Jadi ada dua kerangka di sini. Kerangka diam dilabel dengan XE. Jadi XE aksen, ini kerangka diam. Kerangka diam atau fixed frame atau kerangka inersial. XE yang tidak pakai aksen, ini akan saya gunakan untuk menyatakan kerangka benda. Atau body frame, yaitu kerangka benda tegar itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, lazim disebut sebagai body frame, atau moving frame, atau rotating body frame. Jadi kerangka benda tegar dinyatakan oleh koordinat XE, sedangkan kerangka diam menyatakan oleh koordinat XE aksen. Sudut rotasi atau sudut-sudut Euler, itu kita nyatakan untuk mentransformasikan XE aksen menjadi XE. Jadi V teta Psi digunakan untuk mentransformasikan XE aksen menjadi XE. Nah, ini teorema Euler menyatakan, kita tidak akan buktikan di sini, teorema Euler tentang rotasi benda tegar. Kita tidak akan membuktikan, tapi cukup menyatakan bahwa setiap rotasi dari benda tegar, itu dapat secara komplit atau lengkap diparametrisasi oleh tiga sudut saja. Tiga sudut saja. Dalam hal ini, tiga sudut ini tidak unik. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang namanya Ted Bryan Angles. Saya akan memilih konvensi tiga sudutnya seperti ini. Seperti sudut yang secara ilustratif dapat kita gunakan untuk melabel posisi gasing yang berputar. Sekarang bagaimana mendefinisikan sudut-sudut ini? Pertama, saya akan mulai dengan V. Saya akan mulai dengan sudut V. Sudut V ini, kalau kita lihat, sudut V atau rotasi terhadap sudut V ini didapatkan dengan cara melakukan rotasi secara counterclockwise atau berlawanan arah dengan arah jarum jam terhadap sumbu X3. Jadi, sudut V ini didefinisikan sebagai rotasi counterclockwise. di sini kita mengambil konvensi rotasinya itu counterclockwise. Kalau misalnya clockwise tinggal dikasih minus saja. terhadap sumbu X3. Jadi, bagaimana ilustrasinya? ini adalah sumbu X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen. Kita rotasikan terhadap sumbu X3 aksen. Maka terdapat sekarang, saya akan label koordinat barunya dengan pink, biar beda. Sumbu X3 aksennya akan berimpit dengan sumbu X3 aksen setelah rotasi. Jadi, dipahami ini rotasinya pada bidang X1, X2 ya. Atau searah pada sumbu X1 aksen, X2 aksen untuk saya. Nah, ini sudutnya, ini besarnya V. yang baru ini saya namakan X1 double aksen, X2 double aksen. Dan ini juga berarti X3 double aksen. Jadi, rotasi V itu mentransformasikan, V ini mentransformasikan, X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen, menjadi X1 double aksen, X2 double aksen, dan X3 double aksen. Di mana di sini kita punya sumbu X3 aksen sama dengan X3 double aksen. Ini rotasi atau sudut V. Definisi sudut V. Bisa dipahami, ya. Selanjutnya, Teta. Rotasi sudut Teta. Sudut Teta, ini adalah rotasi counterclockwise juga. Counterclockwise. Terhadap apa? Sekarang terhadap sumbu X1 aksen. Karena sekarang kita sudah ada koordinat baru, yaitu X1 double aksen. Kita punya sumbu koordinat baru, X1 double aksen, X2 double aksen, dan X3 double aksen. Maka kita rotasikan terhadap sumbu X1 double aksen. Bentuknya sebagai berikut ya. Jadi kalau ini di kerangka yang baru ya, meskipun posisinya sama seperti yang tadi, tapi ini Anda pahami bahwa ini kerangkanya yang baru ya. untuk saya mengambil ini sama biar untuk memudahkan saja. Ini tadi saya namakan X1 double aksen, X2 double aksen, dan X3 double aksen. Nah, rotasinya sekarang terhadap sumbu X1 double aksen. dan counterclockwise juga ya, rotasinya ke sana. Maka, saya akan gunakan hijau ya. Jadi, ini rotasi pada bidang X2 double aksen, X3 double aksen. Oke, sudut rotasinya itulah kita namakan sebagai theta. Oke, jadi apa di sini artinya? Artinya, theta di sini melakukan rotasi atau transformasi dari, oh, saya perlu menamakan dulu ya, ini barunya. ini saya namakan X2 triple aksen, ini X3 triple aksen, dan ini juga berarti sama dengan X1 triple aksen. Oke, berarti di sini saya mentransformasikan X1 double aksen, X2 double aksen, dan X3 double aksen menjadi X1 triple aksen, di mana kita punya kondisi X1 triple aksen sama dengan X1 double aksen, karena itu sumbu rotasinya. Oke, ini sumbu teta, sudut teta maksud saya. Ini aslinya, ini setelah dua kali rotasi, sekarang rotasi ketiga, rotasi terhadap C, atau sudut C, apa definisinya? Ini rotasi, counterclockwise lagi, terhadap, nah, di sini saya memilih terhadap sumbu X3 triple aksennya. Jadi, setelah sumbu ini, X3 triple aksen. Kalau bisa saya gambarkan, ini Anda bayangkan, ini adalah sumbu X3 yang tadi ya, yang tadi sudah miring tadi ya. Oke, ini X1 triple aksen, X2 triple aksen, X3 triple aksen. Nah, kembali sekarang saya mengambil rotasi pada sumbu X3, cuma sekarang X3 triple aksen, ya. Jadi, jadilah sumbu-nya yang baru seperti ini. Oke, inilah sudut C. Nah, jadi di sini, sudut C ini melakukan transformasi dari X1 triple aksen, X2 triple aksen, X3 triple aksen, menjadi X1 tanpa aksen, X2 tanpa aksen, X3 tanpa aksen, ya. di mana kita punya kondisi X3 triple aksen sama dengan X3. Nah, sumbu, ini saya perlu saya namakan, ini X1, X2, dan ini juga sama dengan X3. kalau kalian perhatikan atau kita urutkan rotasi ini secara sekuensial dari mulai V, lalu Theta, sampai Psi, maka kita akan sampai pada bentuk ilustrasi sebagai berikut, V, Theta, dan C. Jadi, ini seperti itu yang dimaksud dengan sudut Euler. Nah, ini ilustrasinya ya, secara geometri. Tentunya, kita juga bisa parametrisasi transformasi ini secara matematis ya, dalam bentuk representasi matriks. Dalam representasi matriks. secara matematis, rotasi ini dapat dibangkitkan, ya, di-degenerate oleh atau terotasi di sini, namanya transformasi ya, transformasi ini dapat dibangkitkan oleh matriks berikutnya. kalau kita lihat satu persatu, ya, misalnya, kalau kita meninjau kasus dari XI aksen ke XI double aksen. Ya, XI double aksen itu saya akan gunakan tadi XI double aksennya warna ini ya, XI double aksen. Di mana XI double aksen dinyatakan V ini rotasi pada sumbu Z, gitu ya. Gampangnya sumbu Z. dari Z aksen ke Z double aksen. Z aksen sama dengan Z double aksen tentunya. Maka, ini rotasi terhadap bidang XI saja, ya. Dari X aksen Y aksen menuju ke X double aksen Y double aksen. Nah, secara matriks ini dapat kita nyatakan sebagai ini matriks rotasi sumbu Z, ya, saya namakan V, lambda V mengalihkan XI aksen. Nah, lambda V isinya apa? Lambda V ini isinya matriks tiga dimensi matriks rotasi terhadap sumbu Z, ya. Kita di saya asumsikan di aljabar linier Anda sudah belajar itu, ya. Langsung aja saya isi di sini. Ini matriks rotasi tiga dimensi terhadap sumbu Z. Maka, ini isinya adalah cos. Sudutnya adalah V, ya. Sinus V, ya. Ini 0. Ini minus sin V cos V 0, ya. Ini 0, ini 0, ini 1, ya. 1 di sini artinya bahwa sumbu rotasinya adalah sumbu Z, ya. Sumbu 3, gitu, ya. Ini adalah transformasi yang dijalankan oleh sudut V. Sekarang kita lihat dari XI double aksen itu ke XI triple aksen, ya. itu kalau kita perhatikan rotasinya terhadap sumbu X, ya. Terhadap sumbu X, ya. X double aksen ke X triple aksen, ya. X double aksen sama dengan X triple aksen. Berarti bidang rotasinya adalah bidang YZ, ya. atau Y double aksen Z double aksen menjadi Y triple aksen Z triple aksen. Maka teta ini adalah rotasi pada bidang rotasi terhadap sumbu Y, ya. Saya tulis seperti ini. Lambda teta ini matriks rotasinya, ya. sorry, ini kita ganti aja secara umum, ya. ini adalah I ini adalah I, ya. ini I double aksen. Dimana lambda teta berarti matriks rotasi tiga dimensi terhadap sumbu Y, ya. Sorry, terhadap sumbu X, maksud saya, ya. Terhadap sumbu X, ya. Terhadap sumbu X. jadi ini disini satunya disini, ya. Disini 0, disini 0, ya. Disini 0, disini cos teta, disini sin teta, ya. Disini 0, disini minus sin teta, disini cos teta. ini matriks rotasi kedua. Dan terakhir, sudut psi itu merotasikan X, I triple aksen menjadi X, I saja, ya. Dimana ini rotasinya terhadap sumbu Z lagi, ya. jadi ini lambda psi, ya. Bekerja terhadap X, I triple aksen. Isinya lambda psi apa saja, kan ini sumbu Z lagi, maka rotasi terhadap sumbu Z lagi disini, ya. Ini sama seperti tadi, seperti pada kasus V, cuma sudutnya psi. Cos psi, ya. Sin psi, 0. Minus sin psi, cos psi, 0, 0, 0, 1. Oke. Nah, karena sudut setiap rotasi benda tegar, ya, setiap rotasi sembarang benda tegar dapat dinyatakan sebagai rotasi sekuensial terhadap V, theta, dan psi, ya. Maka X, I ini dapat dinyatakan sebagai saya tulis seperti ini, ya. psi bekerja terhadap si double aksen, ya. Tapi juga si XI double aksen tidak ada lain daripada tidak ada lain daripada lambda teta bekerja terhadap XI, sorry, XI triple aksen, maaf-maaf. Tadi XI triple aksen, ya. Tapi XI triple aksen adalah lambda teta bekerja pada XI double aksen. Dan lagi-lagi, XI double aksen tidak ada lain daripada lambda V bekerja pada XI aksen. Jadi dengan kata lain, kita dapat tuliskan XI ini adalah lambda E bekerja terhadap XI aksen, di mana lambda E ini adalah perkalian tiga matriks rotasi tadi, ya. Oke. Nah, ya berarti ini kan kita mengalihkan saja tiga matriks rotasi tadi, ya. straightforward, ya. Meskipun cukup panjang, saya tidak akan lakukan secara detail di sini, saya akan berikan hasilnya saja, ya. Di sini hasilnya dapat saya tulis dalam bentuk lambda 1, 1, lambda 1, 2, lambda 1, 3, lambda 2, 1, lambda 2, 2, lambda 2, 3, lambda 3, 1, lambda 3, 2, lambda 3, 3. kenapa saya tulis seperti itu, kan cukup panjang isinya masing-masing, ya. Gimana? Di sini, saya tuliskan aja, ya. Lambda 1, 1, itu isinya adalah, Anda bisa buktikan sendiri, ya. Cos C cos V, ya. Min cos theta sin V sin C Oke, ini lambda 1, 1. Oke, mungkin saya tulis di bawah aja, ya. Biar seragam. Oke. 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 Tadi lambda satu-satu saya ulangi. Cos C cos V minus cos theta sin V sin C. Oke. lambda lambda 1, 2 lambda 1, 2 itu adalah cos c cos V plus cos theta cos cos V sin C. Jadi, berbeda hanya di tandanya saja, ya. Tanda di suku kedua, ya. Nah, ternyata matrix ini tidak simetrik, ya. Karena lambda 2, 1 itu tidak sama dengan lambda 1, 2 lambda 2, 1 ini adalah overall minus sign, ya. sin C oh, mohon maaf, saya ada kesalahan di sini, ya. Ada kesalahan. Nata, 1, 1 dan 1, 2 ini berbeda, karena di sini saya punya sin V di sini, ya. sin V cos C sin V, ya. Kalau yang 1, 1 cos C cos V, oke, ya. nah, lambda 2, 1 adalah sin C cos V, jadi kebalikannya. Plus cos theta sin V cos C lambda 1, 1 1, 2 lambda 1, 3 1, 3 ini sin C sin theta saja, ya. lambda 3, 1 ya, itu sin theta sin V ya. 1, 1 1, 2 1, 3 sudah lambda 2, 1 sudah lambda 2, 2 adalah minus sin C sin V plus cos theta cos V cos C ya. Jadi berbeda dengan 2, 1 di tanda suku keduanya. Oh, tapi di sini juga beda. Ya, on mark. Jadi memang ini tidak simetrik, ya. Dan cukup complicated, ya, polanya. oke, 2, 1, 2, 2, 2, 3 lambda 2, 3 itu adalah cos C sin theta, ya. Sekarang lambda 3, 1 sudah 3, 2 3, 2 itu minus sin theta cos V, ya, dan terakhir lambda 3, 3 itu hanyalah cos theta, ya. Jadi ada 9 suku, ya, yang tidak ada yang sama. 1, 1, 1, 2, 1, 3 2, 1, 2, 2, 2, 3 3, 1, 3, 2, 3 3, 2, 3 9 suku komponen 9 komponen dari matriks Euler ya kita namakan semua sebagai komponen matriks Euler matriks Euler oke nah sekarang kita bisa melihat cepatan sudut dari masing-masing sudut rotasi ini ya misalnya saya akan mengambil cepatan sudut arah V ya ini vektor saya pakai topi vektor ya nah kalau kita ingat tadi cepatan sudut arah V ya arah rotasi sudut ya dari sudut V itu arahnya pada X3 aksen besarnya saya namakan saja besar adalah V dot V dot arah X3 aksen topi oke omega rotasi kecepatan sudut pada rotasi teta ini saya namakan saja teta juga teta dot ya tapi ini pada X1 double aksen ya dan omega C ini besarnya Psi dot ini pada X3 triple aksen atau sama dengan X3 saja ya kan karena X3 triple aksen sama dengan X3 oke inilah cepatan sudut dari ini yang kita namakan vektor kecepatan angular atau ini saya namakan saja kecepatan angular dari rotasi sudut angular tentunya di kerangka masing-masing di kerangka masing-masing di kerangkanya masing-masing oke nah ketika kita bekerja dalam persamaan benda tegar misalnya aplikasinya misalnya kita menurunkan persamaan gerak untuk drone ya itu merupakan bentuk rigid body ya mana rotasinya jelas bisa kita bayangkan atau misalnya pada gasing yang tadi ya spinning top maka akan lebih convenient lebih nyaman kalau kita bekerja dalam kerangka rotating atau kerangka body tadi ya body frame ya kata lain dengan kerangka XI ya jadi persamaan gerak benda tegar saya akan katakan most conveniently express itu artinya saya terjemahkan lebih nyaman lebih nyaman dinyatakan dalam kerangka kerangka benda kerangka kerangka benda tegar atau kerangka berotasi ya XI ya artinya apa artinya kita harus ubah omega V omega theta omega C yang dalam XI XI double XI ini dalam XI semuanya nah dalam kerangka dalam kerangka XI ya saya akan namakan vektor kecepatan angularnya sebagai omega vektor omega ya ini saya namakan atau ini saya tulis aja seperti ini omega I gitu ya XI atau EI sama saja EI ini artinya adalah omega 1 X1 plus omega 2 X2 ya kan plus omega 3 X3 oke oke omega I ini sendiri tersusun atas ya kan omega I itu sendiri atau komponen skalar dari vektor kecepatan angular itu sendiri ya tersusun atas ve dot plus teta i dot plus psi i dot ya nah apa itu ve dot teta i dot dan psi i dot ya ini sedikit berbeda dengan ini ya berbeda dimana ini kita definisikan mereka sebagai apa laju perubahan infinitesimal ya maksudnya laju perubahan infinitesimal turunan terhadap waktu gitu ya tesimal sudut Euler di kerangka body frame atau di kerangka X E jadi ve dot teta i dot dan psi dot ini di kerangka X E kalau ini kan di sini ve dot di kerangka X E aksen teta dot di kerangka X E double aksen c dot memang di kerangka X E tapi v dot dan teta dot tidak maka beda dengan definisi ini artinya kita harus mencari transformasi yang mengubah yang satu ke yang lain oke kita coba untuk kita mencari ve dot dulu ya ve dot ini kita tahu bahwa sekarang kita mencari ve dot dulu ya jadi ve dot sama ve itu beda ve dot ve dot dan ve dot ini beda saya tekankan lagi perbedaannya sebelum saya lanjutkan ve dot itu adalah v1 dot v2 dot v3 dot itu adalah komponen rotasi v tapi relatif terhadap kerangka X sedangkan v dot ini adalah komponen rotasi v di kerangka X E aksen oke nah berarti tadi v dot itu ini kan berarti arahnya searah sumbu X3 aksen ya ya kan searah sumbu X3 aksen artinya untuk mendapatkan vi ini kita bisa gunakan sudut Euler ya jadi caranya gimana caranya caranya ini yang kita cari disini ya v1 dot v2 dot v3 dot ya nah ini sama dengan ini adalah komponen komponen nanti kan kita bahas saya akan bahas ya sudut Euler nya tapi ini adalah v dot nya v dot nya hanya ada searah sumbu X3 aksen jadi disini X2 aksen dan X1 aksen ini 0 ya komponen komponennya ya jadi disini jadi disini saya bisa tulis ini adalah 0 0 dan ini v dot oke nah ini isinya apa ya ini isinya adalah semua sudut Euler ya kan karena dari XI aksen ke XI itu membutuhkan transformasi Euler ya jadi ini seluruh sudut Euler lambda E ini kalau Anda terapkan ya kita langsung mendapatkan hasilnya aja bisa dicek sendiri maka v1 dot itu adalah lambda 1 3 kerja pada v dot ya karena kan ini 0 ini 0 ya dan 3 tadi sudah kita tulis maka ini adalah v dot sin theta sin c ini v2 dot adalah lambda 2 3 v dot ini adalah v dot sin theta cos c dan ini v3 dot adalah lambda 3 3 dari v dot ini hanyalah v dot cos theta oke jadilah ini ini adalah komponen dari v dot ya ini komponen dari v dot ya untuk i-nya 1 2 dan 3 oke sekarang kita cari theta i theta i dot maksud saya theta i dot itu sendiri ya ini adalah rotasi searah sumbu x1 double aksen ya dan dari x i ke dari x double aksen ke x itu kita butuh 2 kali transformasi ya theta dan lambda ya kan seperti ini ya nah karena ini searah x1 maka sini theta 1 dot theta 2 dot theta 3 dot ya ini isinya adalah matrix tersebut ya ini matrix perkalian dari matrix lambda psi dan lambda theta ya anda bisa cari sendiri ya ini karena hanya pada sumbu x saja makanya jadi theta dot ini 0 ini 0 ya oke ini kalau kita mau jabarkan ya matrix ini tidak sebesar matrix Euler maka bisa saya tulis cos psi ini di bawahnya min sin psi ini 0 ya disini sin psi cos theta cos psi sin theta min sin theta disini sin psi sin sin theta cos psi sin theta dan cos theta ini mengalihkan theta dot 0 0 ya jadi disini kita sedapat langsung theta 1 dot ini adalah theta dot dikalikan cos psi ya theta 2 dot ini adalah minus theta dot sin c c ya dan theta 3 dot ini 0 ya kan disini 0 ya inilah komponen dari theta i dot oke yang ketiga adalah c dot ya tapi ini gampang kenapa? ya karena c dot ini sudah searah sumbu xi ya c dot ini sudah c dot ini sudah searah sumbu xi jadi psi i dot ini berimpit dengan psi dot saja ya kan dan disini karena psi dot searah sumbu x 3 maka langsung aja ya disini psi 1 dot dan psi 2 dot 0 ya kan karena hanya ada searah sumbu z saja ya yang tidak 0 adalah psi 3 dot ini sama dengan psi dot oke inilah komponen dari psi i dot dengan kata lain maka omega 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 i tadi ya itu kalau saya bisa tulis ini omega 1 ya ini omega 2 ini omega 3 ya omega 1 itu apa saja v 1 dot ditambah theta 1 dot ditambah psi 1 dot ya omega 2 v2 dot ditambah theta 2 dot ditambah psi 2 dot omega 3 v3 dot ditambah theta 3 dot ditambah psi 3 dot nah ini isinya tadi saya tulis lagi aja ya isinya kita jumlakan aja ya berarti v1 dot apa ditambah theta 1 dot 1 dot apa ditambah psi 1 dot apa psi 1 dot 0 ya langsung saya tulis v dot sin theta sin psi plus theta dot cos psi ya ini sama ya dari komponen yang sudah tadi kita kumpulkan kita jumlahkan v dot sin theta cos psi min 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 theta dot sin psi dan terakhir ini v dot cos theta plus psi dot oke inilah komponen dari omega i ya sebagai pembahasan terakhir dari topik sudut Euler ini saya akan membahas persamaan Euler untuk benda tegar yang saya maksud dengan persamaan Euler di sini bersamaan Euler Lagrange bersamaan Euler Lagrange untuk sudut Euler bagi benda tegar lazim disimplifikasi dengan istilah persamaan Euler untuk benda tegar Euler's equation for a rigid body sekarang saya akan meninjau kasus dimana meninjau suatu benda tegar yang sedang bergerak atau berdinamika yang dinamik dalam kondisi tak mengalami gaya ya arti tidak ada gaya eksternal ya tak mengalami gaya eksternal dengan kata lain maka potensial energi potensialnya 0 dinamik di sini saya asumsikan hanyalah rotasi ya sehingga di sini energi kinetiknya yang relevan hanyalah energi kinetik rotasi energi kinetik translasi itu menjadi tidak relevan karena kita selalu bisa mentransformasikan koordinatnya sehingga center of massnya atau titik pusat massnya selalu dalam kondisi inersia ya sama seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya oke nah untuk memudahkan saya akan memilih kita memilih XI ya yaitu koordinat benda tegar itu sendiri atau koordinat body frame-nya berkorespondensi ya atau XI ini sama dengan sumbu prinsipalnya ya ini memudahkan kita sehingga 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 apa sehingga energi kinetik rotasinya dapat dinyatakan oleh seperti ini saja ya ini selalu bisa kita pilih oke sekarang lagranjiannya ya lagranjiannya sekarang hanyalah T saja ya dan ini saya akan memilih koordinat yang diperumumnya generalized koordinatnya itu adalah sudut Euler ya jadi disini fungsi dari V theta dan C serta turunannya oke jadi misalnya sebagai berikut kalau saya mau ini berarti kita bisa mencari persamaan Euler untuk masing-masing sudut Euler ya persamaan Euler lagran atau persamaan gerak untuk masing-masing sudut Euler saya akan ambil contoh persamaan untuk Psi ya untuk Psi saja ya ini berarti kita tahu bahwa ini sama dengan Do T Do L atau sama dengan Do T ya karena L sama dengan T Do Psi min D DT ya Do T besar Do Psi Anda bisa jernalisi juga untuk persamaan yang lain untuk persamaan yang V maupun yang theta saya akan coba mengambil satu contoh ini saja dan kita coba elaborasi ini kalau kita jalankan kalau kita jalankan kita lihat bahwa T ini kan secara eksplisit fungsi dari omega I jadi kita perlu turunkan omega I terhadap Psi jadi disini artinya sama dengan ada sumasi disini ya sumasi dari Do T Do omega I Do omega I Do Psi ya kan dikurang D DT Do T Do omega I ya Do omega I Do Psi Dot Sama dengan Nol Nah ini kita perlu cari Do Omega I Do Psi dan Do Omega I Do Psi Dot nya jadi misalnya Do Omega 1 Do Psi ini apa ya tadi kita sudah tulis ya langsung aja lah kita ini kan langsung aja kita kerjakan ya ini bisa merefer ke catatan Anda tadi yang sudah saya tulis di atas ini hasilnya adalah V dot sin teta cos Psi minus theta dot sin Psi ya dan ini kalau Anda perhatikan sama dengan omega 2 ya sementara D omega 1 terhadap D do Psi dot ini 0 ya karena omega 1 tidak mengandung Psi dot ya yang mengandung Psi dot hanya omega 3 ya saya lanjutkan disini D omega 2 D Psi ini bisa ditulis minus gitu ya V dot sin theta sin Psi plus theta dot cos Psi ya ini sama dengan minus omega 1 Sama juga D omega 2 D Psi dot ini 0 ya dan terakhir D omega 3 D Psi ini 0 ya sedangkan D omega 3 D Psi dot ini 1 karena omega 3 isinya presidot saja itu adalah komponen dari D omega i do c dan omega i do c dot sekarang D t do omega i kita lihat t adalah begini maka kalau saya turunkan t terhadap omega i disini tadi saya tulis lagi t adalah setengah saya gunakan a i omega i kuadrat sekarang berarti pertanyaannya dot t do omega i itu berarti kita kerjakan seperti ini kita kerjakan setengah a hanya bekerja pada omega karena i tidak mengandung omega do do omega i gitu ya nah ini kan omega a kuadrat disini dari omega a kuadrat ini keluar duanya maka setengahnya cancel i a jadi kita punya do omega a do omega i dikali omega a apa itu do omega a dikali do omega i tahu bahwa ini tidak lain adalah delta kronecker ya kan delta ai artinya ini memaksa a menjadi i ya dan semua suku sumasinya kan nol kecuali suku dimana a sama dengan i ya maka ini adalah i i omega i oke nah maka semua sudah kita dapatkan kita masukkan semua adonannya ke dalam persamaan ya maka untuk yang suku persamaan olor pertama yaitu do t do omega i do omega i do c sorry do c bukan do v ya do c ini tadi sudah kita dapatkan langsung aja silah ya berarti ini dt d omega i saya tuliskan seperti ini dt d omega 1 d omega 1 d c ditambah dt d omega 2 d omega 2 d c ditambah dt d omega 3 d omega 3 d c c d omega 3 d c 0 omega 3 tidak mengandung c d t d omega 1 d omega 1 i 1 omega 1 maka ini ini i 1 omega 1 ini i 2 omega 2 yang ini tadi apa omega 1 d omega 1 d c tadi adalah ini omega 2 kalau tadi anda ingat di atas sedangkan ini adalah minus omega 1 jadi sekarang kita punya ini langsung aja saya tulis i1 min i2 ya mengalihkan omega 1 omega 2 sedangkan suku kedua dari persamaan Euler 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 suku turunan terhadap waktunya dari d t d omega i d omega i d c dot ini kalau kita uraikan ini d t d omega 1 d omega 1 d d c dot ditambah d t d omega 2 d omega 2 d d c dot ya tambah d t d omega 3 d omega 3 d c dot ini 0 tadi sudah kita buktikan ya ini 0 jadi yang kita dapatkan tinggal ini d per d t dari apa i 3 omega 3 ya kan ini ini adalah i 3 omega 3 ini 1 ya karena i nya konstan maka ini i 3 omega 3 dot oke jadi persamaan Euler-Lagrange nya itu dapat kita tulis sebagai i 1 min i 2 omega 1 omega 2 min i 3 omega 3 dot sama dengan 0 oke inilah persamaan Euler-Lagrange ya untuk psi sudut psi ya kalau untuk sudut yang lain anda harus cari lagi dari awal lagi ya tapi tidak sulit ya oke saya kira saya bisa akhiri pembahasan kita di sini ya di sudut Euler dengan demikian maka saya akhiri kuliah mekanika klasik satu semester ini terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya kekhilafannya kesalahan kata ataupun penulisan sukses untuk ujian dan studi ke depannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati